diaduk-aduk ini daun kebumar yang tadi aku potong-potong itu dipakurin aja hasilnya cantik kayak gini kayak gini guys, uang seratus oke ya semuanya sebenarnya aku takut ini bisa menjepit tangan soalnya aku kayak gini lah kalau menjepit tangan tanganku nanti lecet ya ya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Anya disini bagaimana kabar kalian semua semoga kalian semua selalu baik-baik saja diberi kesehatan dan dilimpakan banyak resikinya ya amin amin di kali ini guys aku ajak kalian ngapain hayo aku kok bawa tangga kayak gini aku mau ngelap lampu guys tuh lampunya ini aku paling kalau lampu kayak gini itu paling dua minggu sekali atau satu bulan sekali aku lamp jadi gak biar hari dilap ya guys kalau ada waktu longgar kayak ya biar cepat beres bismillahirrahmanirrahim kalau kayak gini tuh aku ngelapnya pakai dua lamp ya guys yang satu lamp basah dan yang satu lamp kering dan ini harus hati-hati banget soalnya takutnya nanti ini corongnya ini bisa jatuh ya guys kalau gak hati-hati jadi aku ngelapnya harus hati-hati banget kalau ini jatuh nanti kita dikira biasa guys kita kerja disini tuh harus super hati-hati ya gak sembarangan biar kerjanya itu beres dengan sempurna kayak gitu berlagi ini aku kadang naik ke meja sini guys soalnya meja ini aku gak bisa minta guys beret banget ini dalamnya itu kayu kayu tuh yang kayu hitam itu loh guys jadi beret banget ada kacanya aku gak berani terlalu ngangkat yang berat guys takutnya nanti pinggangnya kita sendiri yang kewalahan jadi kerjanya yang yang kita bisa aja dan diusahakan yang bersih kayak gitu yang penting ini debunya itu bisa hilang ini disini ada dua lampu yang sebelah sana ya sebelah sini ya ini dalam-dalamnya ini juga harus diatap ya guys biar bersih biar bersih hati-hati lah ngelapnya pun harus super hati-hati dari setelah sini dari setelah sini bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah yang keras, soalnya kalau terlalu keras, nanti dia bisa jatuh oke guys aku lanjut yang sebelah sana dan aku, yang sebelah sana gak usah di video ya guys, nanti gak cukup-cukup oke guys, ini udah beres semua ya, yang sebelah sini dan yang sebelah sana tadi juga udah aku lap bersih sekarang aku mau kembaliin tangganya kayak gini aku kembaliin lagi, ini tempatnya di kamar mandinya nenekku guys oke ini tempatnya disini guys kalau kamar mandi gini, aku tiap hari ya guys, nyucinya dan kalau tembok-temboknya ini ada kalanya, kalau aku masaknya gak banyak itu langsung aku lap kayak gini aja dan karena ini, ini lap sana, jadi aku bawa ke sana lagi kalau kamar mandi kayak gini ada lap sendiri ya guys aku taruh sini kayak gini oke guys, selanjut ngerja, ini yang lain ya lanjut aja untuk mengepelnya ya soalnya takutnya ada debu-debu dari atas itu yang jatuh jadi aku lanjut dipel aja biar bersih kalau ruangannya ini udah bersih nanti aku tinggal ke pasar belanja jenengnya wong kerja guys waktu ini dibagi-bagi bayi dan beres sampai biasanya aku ngepeling ini kita beleni pindu guys dua kali pel-pelan ya gak sekali tapi kalau dibuat konten semua ya kepanjangan guys kasihan yang lihat jadinya aku cuman tak apa itu namanya guys tak ambil sedikit-sedikit aja yang dibuat konten kalau dibuat konten semuanya nanti terlalu panjang lebar guys kasihan yang lihat kepanjangan videonya ya semoga wiki wis nginiki guys gak ada maksudnya tuh gimana ya semua itu diberesin sendiri kayak gitu nah oke guys aku lanjut ngepelnya ke dalam sana ya ini akhirnya aku pulang dari belanja ya dan disini aku belanjanya di Taima tadi aku bawa uang seratus soalnya ini aku cuman belanjain nenek dan itu majikanku yang di atas itu gak masak ya hari ini dan disini aku beli ada daun bawang ini gratis ya guys kalau belanja disitu itu dikasih daun bawang ini ada bawang pre daun seledri akar teratei disini ada daun ketumbar kalau daun ketumbar ini beli ya guys dan di ini ada joyokwa atau waluh yang masih muda ini pak lopak ya guys lopak putih ini harga 5 dolaran dan disini ada yiyok atau daging ikan giling nah ini jumlah totalanku tadi belanja aku tuh kalau belanja itu pasti minta resit seperti ini kemudian biar enak ya guys kita gak usah apa itu namanya ngasih tau majikan tadi aku beli apa beli apa itu kan malah susah kadang lupa gitu biar majikan itu lebih percaya kalau kita pakai uang itu benar-benar untuk belanja keperluan dapur atau kita itu lebih luasnya itu ngomongnya jelas kayak gitu ya nah disini aku beli ikan dua soalnya nenekku tuh suka banget makan ikan orangnya kan udah tua ya jadi makan ikan itu sangat penting dan disini harga 22 dolar dan ada yang satu agak gede ya 24 dolar ini ikan kuning kayak gini ya ini disetim juga bisa digoreng juga bisa nah oke guys sekarang aku mau masak siang buat nenekku dan kemarin aku punya sisa lapjong dia nyuruh aku ngeman pakai ini ya lobak putih kayak gitu ya guys jadi sekarang aku siap-siap masak dulu buat nenekku kayak gini guys uang seratus itu dapet 1,2,3,4,5,6,7,8 macam ini resitnya ada disini ya ini tuh jadi aku tuh belanja meskipun ke pasar itu aku minta tulisan ya biar jelas kayak gitu dan majikan itu makin percaya sama kita kayak gitu nah oke gini aja ya guys langsung aja guys aku masak nasi dulu buat nenek ya sekalian aku masak buat nanti malam aja biar enak ya guys oke dicut aku kalau nyuci beras kayak gini tuh 3-4 kali ya guys sampai putih-putihnya itu hilang masak nasi dulu tet kemudian aku kupas lobak putihnya lobak putih itu bisa dibuat sayur bening loh guys lobak putihnya ini aku pakai satu aja langsung aja dikupas kayak gini kemudian dicuci soalnya nenekku tuh gak suka terlalu banyak rasa orang sudah tua itu makannya itu harus agak sedikit apa itu namanya cebleh bahasanya jowel guys ini aku mau pasin agak tak resi soalnya nenekku tuh kalau masih ada serabut-serabutnya itu dikepahi kayak gini langsung dicuci kemudian dipotong-potong aja potong kotak-kotak oke udah selesai langsung ditaruh panci direbus ditaruhin gula sukanya agak manis nah gini aja guys ini kenapa aku langsung rebus kayak gini soalnya kalau lobak putih ini kalau terlalu digumbuin nanti rasanya jadi pahit jadi aku langsung kayak gini direbus dulu ditaruhin gula batu kalau ada gula batu ya kalau gak ada gula batu terserah gula apa aja boleh aku mau ambil gula batu nah ini dia aku pakai gula batunya yang ini aku naruhnya segini kayak kayak satu jari kayak gini ya dicuci dulu terus dimasukin dimasukin aja oke ditunggu sampai agak empuk nanti lapjongnya dimasukin ini kalau makan siang nenekku itu agak simple kalau masih ada sisa sayur kemarin dimasak aja diolah nah disini aku mau cuci ini daun ketumbarnya ini ini baunya wangi loh guys kayak wangi sengir-sengir kayak ambunnya sengir-sengir nah ini aku pakai segini aja gak usah banyak nanti kalau terlalu banyak jadinya kurang seder ambunnya sengir-sengir kayak ketumbar oke ini dicuci-cuci aku nyucinya kayak gini soalnya ini batangnya ini ada tanahnya jadi digosok-gosok yang kuah ini gak mal ambil irus mau aku lihat pak kelopaknya udah apa oke guys udah setengah empuk ya ini dan kayak gini dan ini lapjongnya ini langsung aja dimasukin biar rasanya wangi ini aku belinya di toko Indonesia guys asli bawang merah goreng yang produk Indonesia punya sekarang aku aduk aduk dulu ini gampang banget masaknya soalnya kalau lapjong kayak gini nenek itu katanya terlalu keras atas guys jadi jowo jadi tak masak enak ini merica bubuk biar bau apa itu naminya hilang ya taruh sedikit penyedap rasa sedikit 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 garam nanti kalau asin asin nenek enggak goyan kayak sayur pening mau taruh sedikit biyuk taruhnya kayak gini ya soalnya kalau orang tua itu jangan terlalu banyak minyak guys kayak gini aja berapa iris kemudian sudah buat mencukupi dagingnya enggak usah banyak oke guys kemudian di aduk aduk ini matangnya cepet banget dan mau aku tambahin daun ketumbarnya ya ini daun ketumbar yang tadi aku potong potong itu dipakurin aja teman kan hasilnya cantik dan tambah harum harum daun ketumbar ya ini wangi aku tutup sebentar kayak gini kemudian diangkat oke ambil peralatan bu biasa pakai yang ini kemudian ini masih panas masakan siang ini buat nenekku ada lobak putih lapcong sisa kemarin dan yuk ya guys tuh hasilnya cantik dan siap aku didangkan buat makan siang nenekku ya oke nah oke guys ini menu siangnya nenek sudah siap semua dan udah ya guys aku akhiri sekian dulu video aku kali ini semoga dapat menghibur waktu luang kalian terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jangan lupa bahagia ya abone 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 abone